Saya menembah Yesus, agama saya nasrani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat kristen Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah SWT Buat kita semua lewat perantara channel orang islam Apakah ajaran kristen? Ajaran kasih? Mereka akan menjawab ya Dan langsung mengkutip pasal Matius 5 ayat 44 Kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka Kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiai kamu Inilah yang mereka sedangkan pada seluruh dunia Tapi orang-orang yang menganut agama ini Jauh dari ajaran kasih Video ini dibuat biar dunia tahu siapa mereka Biar kelihatan belang dan wajah asli yang selama ini Bersembunyi di balik topeng kasih Yang sering dipakai misionaris dalam aksi Pemurtadan Para pembenci-pembenci islam Tidak tahu kalau islam sedang membela diri Melindungi kerabatnya Sanak saudaranya Dari pemurtadan yang kerap terjadi Karena Di mata mereka kami adalah domba-domba yang tersesat Dan siap diterkam oleh serigala yang buas Untuk dijadikan Pengikut-pengikut seorang yang musrik Yang akan getal di merata selama ini Inilah tipu daya yang Allah SWT Peringatkan Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan rela kepadamu Muhammad Sebelum engkau mengikuti agama mereka Katakanlah Sesungguhnya petunjuk Allah itulah Petunjuk yang sebenarnya Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka Setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu Tidak akan ada bagimu Pelindung Dan penolong dari Allah Serigala betina ini Lebih pantas disebut ateis Yang berkedok agama Kristen Karena tidak punya etika Bekerama Sampun Apalagi ajaran kasih Yang dia sering banggakan Ternyata semua Hoak Tetapi admin menanggapinya Dengan akal sehat Dan bertawakal kepada Allah Karena di dalam surat Al-Baqarah Ayat 6 Sesungguhnya orang-orang kapir Sama saja bagi mereka Kamu beri peringatan Atau tidak kamu beri peringatan Mereka juga tidak akan berimu Saya menembah Yesus Agama Senastani Saya menembah Yesus Agama Senastani Saya menembah Yesus Agama Senastani Coba tunjukkan Kelogisan Hukum Islam Logis adalah Bisa menikah sampai 4 kali Begitu Ya Coba tunjukkan Mana Kelogisannya Memberikan kebebasan Kepada laki-laki Untuk menikah Sampai 4 kali itu Hukum Islam Yang logis Merendahkan Mertabat perempuan Itu menurut Lu Hukum Islam Yang logis Dimana Letak kelogisannya Coba Anda Beberkan disini Yang tanpa nikah itu Kalian Ya Itu satu batang Empat lubang Hanya perempuan gila Saja Yang hidup Seperti itu Yang penting Sah Di depan Dia Pemimpin agama Itu sudah cukup Walaupun tidak sah Di hadapan Tuhan Ya Kenapa Bapak Abraham pun Mengambil istri Yang muda Itu kan tidak menikah Bapak Abraham pun Mengambil istri Yang muda Itu kan tidak menikah Tidak menikah Jadi kalian turutin itu Sama aja Ya Karena kalian Keturunan dari istri Yang tidak Dinikahin Makanya Sampai sekarang pun Istri kedua Ketiga Keempat Tidak dinikahin pun Sah-sah aja Yang paling penting Sah Sah di depan manusia Tapi tidak sah Di hadapan Tuhan Paksa bahwa Kamu adalah keturunan Budak Itu nyata Bukan garangan Ya Budak yang bekerja Di rumahnya Abraham Ya Itu yang Ditidurin sama Abraham Melahirkan Isa Ismail Nah Ismailnya itu Keturunannya Kalian Berarti kalian itu Keturunan budak Kenapa Tidak Kenapa Tidak Kenapa Itu Akitab Bahwa kalian itu Keturunan budak Nyeyel banget Sih Jadi orang Kamu kira Kami senang Hidup bergabung Dengan kalian Tidak Sekuku hitam pun Tidak Paham Ya Lu pikir Lu bangga Dengan mayoritas Lu di Indonesia Terus kami bangga Tinggal dengan kalian Ada beberapa Provinsi Di Indonesia ini Mayoritas Kristen Ya Irian Jaya NTT Bali Ya Mayoritas Kristen Bali Mayoritas Hindu Anda pikir Kami senang itu Hidup bergaul Dengan kalian Enggak Sekuku hitam pun Enggak Bahkan kami Lebih suka Kalau hidup sendiri Tanpa Islam Paham Ya Akal Segala Kejahatan Itu kalian Paham gak Bumbuni diri Dimana-mana Itu kalian Jadi sadar diri Tahu diri kalian Ya Hidup tanpa Kristen Hidup tanpa Hindu Budha Kalian Kelaparan Mati Kelaparan 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 Terima kasih telah menonton